Selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Apakah sudah sempat makan kopat dan opor ayam? Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama di suasana libur, tapi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan gereja kita pada bulan April ini memiliki tema yaitu kemenangan dalam Kristus. Saya percaya kita adalah umat-umat pemenang, amin? Nah, pada minggu ini tema yang mau saya bagikan yaitu adalah berkat dan penyertaan Tuhan di balik pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan hidup kita sebagai manusia, kalau kita tarik mundur ke belakang, maka kalau misalnya kita sampai ada di titik ini, saya dan Saudara, saya yakin bahwa Saudara itu telah melewati fase-fase kehidupan. Saudara telah melewati musim-musim kehidupan, dan musim kehidupan itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang mungkin menyenangkan hati kita, sesuatu yang mungkin kita harapkan, Saudara. Tapi jangan lupa, Saudara, ada mungkin bagian-bagian dalam kehidupan kita, ya dimana itu rasanya pahit kita rasakan. Mungkin Saudara mengalami sakit atau apapun juga, dan pergumulan namanya manusia itu selalu ada. Dan rasanya saya pikir bahwa yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan, itu akan selalu ada dalam setiap fase, musim dan umur hidup kita. Umpama begini Saudara, kalau Saudara yang masih muda, yang belum menikah, tapi rasanya sudah cukup umur untuk menikah, maka seringkali ada pergumulan sendiri, Saudara. Umpama ada seringkali pertanyaan ketika ketemu teman, atau ketemu Saudara, ditanya kapan nikah? Sudah punya pacar belum? Kalau sekali-kali mungkin rasanya itu, ya mungkin bentuk perhatian, tapi kalau setiap petemu bertahun-tahun yang ditanya itu, itu adalah pergumulan buat orang itu, Saudara. Tetapi kalau seandainya orang itu mungkin sudah menikah, lalu bukan berarti persoalan itu beres, Saudara. Karena ketika orang masuk dalam pernikahan, ada pergumulannya sendiri, Saudara. Jadi bukan berarti pergumulan itu selesai setelah orang itu menikah, bahkan mungkin nabah banyak. Kalau seseorang sudah menikah, lalu belum punya anak, sudah bertahun-tahun, lalu ditanya sama mertua, kapan punya anak? Itu adalah pertanyaan yang mungkin satu sisi, rasanya aduh, saya ditanyain terus. Itu adalah menjadi pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kalau seandainya seseorang sudah menikah, lalu sudah punya anak, bukan berarti masalah beres, Saudara. Ketika anak masih kecil, ada persoalannya sendiri. Ketika anak sudah beranjak besar, Saudara maja, ada persoalannya sendiri. Bagaimana mengatur, mengurus anak yang sudah beranjak besar, Saudara. Anak sekolah saja, itu bisa stress, Saudara. Tapi jangan lupa ketika anak sekolah, lalu akhirnya beres, lalu bisa kerja, mungkin satu sisi senang, karena bisa punya uang sendiri. Tapi orang yang bekerja pun, ada persoalannya sendiri. Ketika apa? Ketika menghadapi rekan kerja, yang mungkin mau menang sendiri, rekan kerja yang mungkin sikut sana, sikut sini, atau mungkin ada bos yang memberikan tugas tantang jawab yang terlalu besar, atau seorang pemimpinan yang mungkin ngatur bawahan itu sulit, diajak kerjasama, atau Saudara misalnya, Saudara pengusaha, atau pedagang, mungkin sulit untuk ngurusin pegawai yang males, atau pegawai yang rajinnya kasbon melulu, atau Saudara misalnya pengusaha yang pernah punya pengalaman dicia sama teman sendiri. Ada, Saudara. Dan itu adalah pergumulan hidup seorang manusia. Jadi yang mudah ada pergumulannya, tapi yang lanjut usia pun punya pergumulannya yang beda lagi. Makanya gak heran ketika kita melihat dalam kitab Ayub, pasal tujuh ayat yang pertama, ayat firman Tuhan menjelaskan begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti orang upahan. Kata bergumul dalam salinan lain dikatakan berjuang, Saudara. Bukankah manusia harus berjuang di bumi, dan hari-harinya seperti orang upahan. Saudara tahu, kalau orang upahan itu, orang yang kalau gak kerja, dia gak akan bisa makan. Dan kalau dia gak makan, dia gak hidup, Saudara. Artinya begini, artinya orang kalau gak mau berjuang, orang kalau gak berani menghadapi pergumulan, gak berani menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat kemenangan, dia tidak akan pernah hidup, dia akan jadi pecundang, Saudara. Nah yang namanya pergumulan, yang namanya perjuangan itu tidak terkecuali dialami oleh semua orang termasuk kita, Saudara. Orang-orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang percaya, tapi jangan lupa, ada yang saya mau tekankan dan garis bawahi adalah, ada yang membedakan, Saudara. Apa itu? Bagi kita orang-orang percaya ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapinya tidak sendirian. Amen. Kita menghadapi tidak sendirian, Saudara. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Amen. Saudara pasti tahu mungkin yang kaum 80-90 belakang ada lagu yang sangat terkenal. Mungkin ini seringkali dinyanyikan lagunya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tahu ya? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Tahu lagu itu? Yuk janji sama-sama yuk. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amen. Pak B. Saudara dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 bagian B, berkata, aku Tuhan yang bilang, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya Tuhan, Saudara. Bukan manusia yang berjanji. Tuhan janji kepada Abraham, Bapak orang beriman, aku serta engkau. Tuhan juga berjanji kepada Musa, ketika Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan janji, aku serta engkau. Dan Tuhan juga berjanji kepada Joshua, penerusnya Musa, aku serta engkau. Tuhan berjanji kepada Nabi Yesaya, jangan takut aku sertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus berkata sebelumnya, bahwa kepada murid-muridnya, dan ketahui lah, aku menyertai kamu sampai tahun 2024. Bukan ya, bukan sampai tahun 2024, Saudara. Aku menyertai kamu senantias sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya, karena di tahun 2024, ada pergantian presiden, presiden boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, ada yang mau tebuk tangan? Kasih tebuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Bapak Saudara Masmur 18, ayat yang pertama. Ini kalau Saudara baca satu pasal ini, judul perikopnya adalah nyanyian syukur Daud, Saudara. Jadi saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan melepaskan dia, dari cengkraman semua musuhnya, dan dari tangan saw. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Saudara pasti kenal betul dengan yang namanya Daud. Dan sampai hari ini saya percaya Daud, mungkin menurut versi saya, bahwa Daud adalah raja yang paling terkenal sampai saat ini dari Israel. Dan sampai saat ini orang-orang Israel sangat menghargai dan bangga terhadap Daud. Kenapa? Karena Daud adalah salah satu raja yang ahli berperang, Saudara. Dia banyak mengalami kemenangan, bahkan pendahulunya yang namanya Saul, iri atas kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud, Saudara. Dan Daud dalam Masmur 18 ayat yang pertama ini, menyatakan rasa syukurnya karena Tuhan telah memberikan dia kemenangan, melepaskan dia dari pergumulannya. Daud memang banyak mengalami kemenangan, tapi Saudara jangan lupa, bahwa dalam sisi yang lain, Daud pun banyak mengalami pergumulan hidup. Dan apakah ketika dia menang, pertanyaannya apakah karena dia memang ahli perang? Pertanyaannya bukan, Saudara. Bukan karena dia ahli perang. Daud mengalami kemenangan, kenapa? Karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Dalam Masmur 69 ayat yang kelima, ini salah satu contoh bagaimana Daud mengalami pergumulan. Firman Tuhan berkata, ini tulisan Daud, Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku, Saudara. Saudara menghadapi satu orang, teman, umpama di kantor saja yang rese, rasanya bikin pusing. Bikin kita itu, kerja itu rasanya, ada sesuatu ganjelan. Saudara menghadapi satu dua orang anggota keluarga kita yang suka bikin jengkel, trouble maker, itu rasanya kita, aduh kesel sekali Saudara. Itu baru satu dua orang. Tapi ketika Daud bilang bahwa orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, ini bukan perkara mudah. Orang yang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak jumlahnya daripada rambut di kepalaku. Artinya persoalan Daud itu banyak, Saudara. Sangat banyak. Tapi ketika kita tahu bahwa dia menang, bahwa itu adalah karena kuncinya penyertaan Tuhan, karena Daud disertai oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi singa dan beruang, dia bisa lolos, karena dia disertai oleh Tuhan. Ketika dia lolos dari tombaknya Goliat, itu karena Tuhan disertai dia. Ketika Daud lolos dari tombaknya Saul, karena Tuhan disertai dia. Saudara, ketika banyak pergumulan yang dialami oleh Daud, tapi dia lolos dan berkemenangan, kuncinya karena dia tahu dia disertai oleh Tuhan. Dan tidak heran, Saudara, salah satu pasal yang terkenal, yaitu Masmur 23 ayat yang keempat. Dia ungkapkan ini sebagai satu pengalaman hidupnya dan bukti dari imannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sedilinan nanti dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab ini alasannya. Engkau besertaku. Saya percaya kalau Saudara nangkep sampai di sini, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut. Karena Tuhan yang menyertai Daud, adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Ibu Saudara, ada banyak tokoh akitab lain, dan ceritanya mirip-mirip. Walaupun mereka adalah tokoh-tokoh iman, tapi punya pergumulan, punya persoalan, sama kayak kita zaman sekarang, Saudara. Dan hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan, di mana ada satu tokoh akitab yang namanya Ishak. Ishak adalah anak dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Ishak pun punya pergumulannya sendiri. Dan perlindungan firman ini diambil dari kitab kejadian pasal yang ke-26, di mana di situ melukiskan dan menceritakan, pada waktu itu Ishak punya persoalan, pergumulan. Karena di mana dia tinggal, tempat di mana dia tinggal, mengalami kelaparan, dan mau tidak mau, dia pun mengalami kesulitan. Dan ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil hari ini, sebagai prinsip iman dalam hidup kita. Ada poin-poin menarik yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah, berkat Tuhan itu tidak bergantung tanpa. Saudara, ini kasih Tuhan. Hal pertama yang harus kita ketahui bahwa, Tuhan itu mengikat perjanjian dengan kita secara pribadi-pribadi. Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan kita berdasarkan tempat di mana kita tinggal. Jadi Tuhan itu memberkati bukan masalah tempatnya, tapi Tuhan itu memberkati kepada pribadinya, yaitu saya dan saudara. Coba lihat ayat yang pertama. Maka timbulah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama, dan seterusnya. Jadi saudara, kalau misalnya kita pikir, dan ketika saya baca ayat ini, bagaimana mungkin, kok bisa ya, tempat tinggal di mana isyak, waktu itu diam di sana, yang merupakan tanah perjanjian. Yang merupakan Alkitab katakan bahwa berlimpah susu dan madunya, tapi juga bisa mengalami yang namanya musim kesusahan, musim kelaparan, dan Alkitab tulis, ini bukan kelaparan yang pertama, artinya terjadi beberapa kali. Dan yang menarik adalah, justru Tuhan menegaskan bahwa di negeri asing pun, Tuhan dapat memberkati isyak. Ini dilihat di ayat yang ketiga, saudara. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, ini kata Tuhan kepada isyak. Maka aku akan menyertai engkau, dan memberkati engkau. Jadi bapak ibu saudara, ketika kita lihat, bagaimana pengalaman isyak? Ketika Tuhan suruh, kamu keluar dari tempatmu, pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan, dan di tempat itu kamu tinggal sebagai orang asing, dan aku akan menyertai engkau, dan akan memberkati engkau. Saya mau tanya saudara, di sini siapa yang asli orang tasik, boleh bantu saya supaya saya bisa lihat presentasinya, berapa persen, yang asli orang tasik, boleh acung kandangan supaya saya lihat, yang asli orang tasik? Ya, ya, ya. Ada mungkin sekitar, yang atas? Ya, ada mungkin sekitar 50 persen, asli orang tasik. Nah, saya pertanyaan yang kedua, siapa yang di sini bukan asli orang tasik, termasuk saya ngatuh. Ya, hampir berimbang. Ya, ini sekitar 40 persen, ini 50, 40, yang 10 persen mana? Ini orang mana? Yang 10 persen yang enggak ngacung orang mana ini? Ya, saya takut ini imigran gelap, dari surya. Enggak, enggak, enggak. Saya nanya ini saudara-saudara, saya nanya ini bukan berarti ada hubungannya, dengan persiapan pemilu, mau sensus ini, kira-kira berapa pemilih orang tasik, dan bukan orang tasik, saudara. Tapi saya mau tanya ini, karena saya ingin menegaskan bahwa, begini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, saat ini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara saat ini, apakah sekarang saudara tinggal di tempat kelahiranmu, di kota Tasik Malaya, ataupun yang saat ini, yang bukan orang tasik ada di Tasik Malaya, ataupun yang sedang menyaksikan lewat Youtube, dimana itu bisa dari berbagai tempat, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, sebagai orang asli tasik, ataupun sebagai perantau, selama Tuhan menyertai, selama Tuhan menuntun saudara, dimanapun tempatnya, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, saya mau bilang, bahwa itu adalah tempat terbaik, buat hidupmu, dan hidupku, karena berkat Tuhan, akan menjadi bagian hidup kita, karena apa? ada penyertaan Tuhan saudara. Contohnya Abraham, satu waktu Abraham, dimana dia itu punya ponakan, namanya Lot, sama-sama diberkati oleh Tuhan, karena ternaknya banyak, sampai akhirnya, ini pegawainya Abraham, sama pegawainya Lot, ponakannya itu, berebut lahan saudara. jadi yang berebut lahan itu, bukan cuma di lahan parkir, di lahan untuk makanan ternak pun, mereka berebut lahan. Dan sampai satu waktu, ini Abraham tahu, dan laporan dari pegawai-pegawainya Abraham, lalu disamperinlah ini Lot, Abraham bilang Lot, ini kita kan saudara, malu kalau kita dengar ribut sama tetangga itu, ya udah gini aja, so kamu pilih, kamu pilih, kamu mau di mana, lahan yang mana, yang kamu mau, untuk supaya itu kamu mau pakai, untuk mengembalakan kambing dombamu. Dan ini dipakai kesempatan oleh Lot, Lot mengambil kesempatan ini, dan Alkitab menulis bahwa, Lot sejauh mata memandang dia melihat, daerah lembah Yordan, dimana disana juga ada Sodom dan Gomorrah, dan itu tanahnya subur, dan akhirnya Lot bilang, Paman saya pilih ini. Artinya Abraham ketika bilang, kalau kamu kesana saya kesini, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, artinya Abraham ke bagian sisanya dong, dan secara kasat mata, maka yang menjadi bagian Abraham, mungkin kesuburannya, enggak seperti kesuburan yang dipilih oleh Lot. Tapi kalau sodara baca Alkitab sodara, maka Abraham itu tetap diberkati oleh Tuhan, walaupun pilihannya, bukan kepada Sodom dan Gomorrah, lembah Yordan yang begitu, memukau, yang dikatakan seperti Alkitab, seperti taman Tuhan. Karena kuncinya Abraham disertai oleh Tuhan sodara. Abraham dan Lot ini, saya gambarkan seperti dua kelompok orang. Lot adalah orang yang obsesinya, yang pengejaran hidupnya adalah mengikuti berkat sodara. itu Lot. Yang dia lihat adalah berkat. Itu yang menjadi target utama dia, dari seorang yang bernama Lot. Tetapi beda, kelompok yang kedua adalah diwakili oleh Abraham, oleh orang yang bukan diikuti oleh berkat. Tapi Abraham adalah kelompok orang yang berkat, mengikuti dia. Wow, ini luar biasa sodara. Dan kalau saya lihat pengalaman Abraham, pantesan Abraham kemanapun dia diberkati Tuhan. Karena kalau sodara lihat kitab kejadian, perjalanan hidup Abraham, dimanapun dia pergi, maka ada satu yang enggak pernah ketinggalan. Di situ Abraham mendirikan mesbah, dan di situ Abraham memanggil nama Tuhan. Wah, ini kuncinya. Jadi enggak heran, walaupun saya dapat tempat kualitas yang kedua, kata Abraham, selama aku menaikkan mesbah, memanggil nama Tuhan, di situ aku tetap diberkati. Kenapa? Pengejarannya bukan berkat, pengerjarannya adalah Tuhan yang sanggup memberikan berkat dimanapun Abraham berada. Sodara, Tuhan fokus pada pribadi kita, bukan pada tempat dimana kita tinggal. Harus diingat, dimanapun sodara tinggal, itu pasti ada masalah. Mau di kota kecil, mau di kota besar, kota sangat besar, apalagi, itu pasti ada masalah. Tapi ingat, pegang janji Tuhan, bahwa dia menyertai, dan memberkati kita. Poin yang kedua sodara, yang kita bisa belajar, dari pengalaman Ishak, yang diambil dari kitab kejadian 26, poinnya ini, Tuhan selalu punya cara, dan waktu yang tepat, untuk memberkati. Sodara, pada masa Ishak, hidup dan terjadi kelaparan, pada waktu itu, Tuhan melarang Ishak, untuk pergi ke Mesir. Mesir, pada waktu itu, zaman itu, ibaratnya itu, seperti sebuah daerah, dimana, orang punya harapan ke sana. Kalau mungkin, kalau sekarang itu ke Jakarta lah. Dimana orang mikir, kalau udah Jakarta itu, wah pasti ada, ada peluang lah di sana. Dan pada waktu terjadi kelaparan, pada waktu itu, Tuhan melarang, Ishak, untuk pergi ke Mesir. Coba lihat ayat 2B. Janganlah pergi ke Mesir, dan diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan larang, eh, kamu jangan pikir Mesir ya, kata Tuhan. Kamu jangan ke sana, aku akan tunjukkan kemana kamu harus pergi. Sedangkan, pada waktu zamannya Abraham, papanya Ishak, pada waktu itu, itu dicatat dalam kejadian 12, itu diceritakan bahwa kelaparan terjadi juga. Dan akhirnya kelaparan yang sangat hebat. Dan pada waktu itu, kalau saudara nanti di rumah sempat buka, bahwa Tuhan pada waktu itu tidak melarang. Kalau sama Ishak, Tuhan melarang. Tapi sama Abraham, Tuhan tidak melarang. Dan Abraham dibiarkan oleh Tuhan, untuk pergi ke Mesir. Dan, pada masa anaknya Ishak, tadi zaman Abraham, zaman Ishak, dan pada masa anaknya Ishak, yaitu yang namanya Yaakub, Tuhan membiarkan, bahkan ada kesan Tuhan memang yang menggiring, menyuruh Yaakub anaknya Ishak, dan seluruh keluarganya, memang untuk pergi ke Mesir saudara. Coba lihat kejadian 4, 6, ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata seperti ini, lalu firmannya, ini kepada Yaakub anaknya Ishak ya. Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan janganlah, dan tangan Yusuflah, yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saya coba setelah perhatikan. Pada waktu Tuhan suruh Abraham pergi ke Mesir, sama Ishak, Tuhan bilang jangan. Tapi sama Yaakub, malah Tuhan yang memang siapkan untuk memelihara keturunan dari Abraham ini, untuk pergi ke Mesir. Saya boleh melihat begini Tuhan, Tuhan yang menyediakan berkat dan rancangan manasa depan, bagi Yaakub dan keluarganya itu begitu sempurna saudara. Kenapa? Karena di Mesir, Tuhan sudah siapkan satu lahan yang sangat cukup untuk keluarga ini hidup, yaitu di Tanah Gosien. Dan kalau saudara merenungkan dan hubung-hubungkan, bahwa di balik layar, ada salah satu anak Yaakub, yang namanya Yusuf, yang harus dengan secara paksa, harus dibuang oleh kakak-kakaknya. Dan Tuhan ambil dan Tuhan taruh, dan selamatkan dia untuk ditaruh di Mesir. Saya percaya Tuhan itu luar biasa begitu menggabung-gabungkan pasal-pasal kehidupan keluarga ini. Sampai pada waktunya masa kelaparan, itu yang namanya keturunan Yaakub, yang namanya Yusuf, sudah ditanam di Mesir dan jadi orang penting. Sampai-sampai firman Tuhan katakan bahwa, ini keluarganya Yaakub dijemput sama keretanya Viraun. Begitu sangat dihargai. Jadi begitu sempurna Tuhan mengatur setiap musim-musim kehidupan kita. Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong umatnya. Saudara percaya ini? Amin. Bapak ibu saudara, saya cerita pengalaman saya sedikit saudara. Beberapa teman komsel mungkin sudah dengar kesaksian saya, pengalaman saya. Bahwa saya ini dulu pernah jadi tukang lumpia saudara, pedagang lumpia. Jadi pada sekian tahun yang lampau, pada waktu saya masih tinggal di Bandung, saya belum seperti sekarang, melayani sepenuh waktu, tapi saya sebagai volunteer. Saya pelayanan, tapi saya belum sepenuh waktu seperti sekarang. Saya masih bekerja secara sekuler. Jadi saya itu bekerja sebagai supplier spare part ke bidang industri saudara. Jadi spare part kecil seperti itu saya masukin ke pabrik-pabrik seperti itu. Dan saya adalah salah satu anggota PMD saudara. Saudara tahu PMD gak? Ada saya tahu singkatannya PMD? Kalau PMA itu penanam modal asing. Kalau PMD itu pengusaha modal dengkulu saudara. Jadi saya itu modal saya pada waktu saya merindis usaha itu cuma brosur. Brosur yang saya bawa kemana-mana. Saya ketok satu-satu pabrik demi pabrik. Gak punya barang saya. Akhirnya puji Tuhan sudah berjalan. Dan satu waktu, dalam sebuah ibadah saya kumpul dengan beberapa ada ibu-ibu di situ sebelum ibadah. Saya biasa menyapa jemaat pada waktu itu. Kalau di sini itu di ruangan belakang itu. Yang ruang kaca itu yang ibu-ibu pada kumpul. Lalu ada salah satu teman saya, salah satu jemaat cukup akrab. Karena akrab lalu dia tanya sama saya. Kok lu bisa sediain lumpia gak? Pertanyaan ini mungkin seperti ini sederhana. Tapi buat saya ini sesuatu yang menggelitik saudara. Karena dia tahu bahwa saya itu penjual sperpat. Nanya lumpia kah saya? Nah ini kan salah alamat saudara. Kok lu bisa sediain lumpia gak? Tapi saya sebagai seorang marketing sejadi pada waktu itu pantang berkata tidak saudara. Saya bilang, oh bisa. Mari mikir, oh dimana barangnya gitu loh. Iya kan? Namanya kalau orang marketing, kalau sales itu ya gitu. Jangan bilang, oh gak ada barang. Diusahakan dulu. Oh bisa. Sambil saya mikir. Dan tidak ada yang kebetulan saudara, bahwa saya punya teman. Dimana teman itu adalah sama-sama orang tua murid dimana kami menyekolahkan di sekolah yang sama. Saya dengar-dengar dia itu penjual snek. Lalu saya gak menunggu waktu lama setelah beres ibadah, saya kontak itu. Teman saya itu. Ya, ci punya lumpia gak ci? Penjual snek ya? Oh ada kok? Ya udah singkat cerita, saya minta sampel saudara. Saya minta sampel, saya kirim sampel itu dan puji Tuhan, kepake saudara. Akhirnya saya mulai sebagai broker. Saya kan bukan pembuatnya, Orang mah broker rumah saudara. Keren. Saya broker lumpia saudara. Saya kirim. Dan itu, saya kirim itu si orang itu, jemaat itu adalah pemilik hotel. Jadi ini disajikan untuk tamu-tamu hotelnya. Saya kirim sekali, saya kirim dua kali, kirim tiga kali, persenan tambah banyak saudara. Persenan tambah banyak. Lalu ketemu lagi saya sama orang itu. Dia nanya, kok lu punya apa lagi? Saya mulai pede saudara. Saya balik nanya, maunya apa? Eh kan keren kan? Maunya apa? Oh punya apa aja? Ya coba nanti. Wah akhirnya apa? Saya kirim dadar ngulung, saya kirim resoles, lalu pastel, lalu ketan bumbu, dan segala macam. Dan puji Tuhan, banyak yang kepake. Masuk. Dan akhirnya saya, jadi sekarang, saya ada tambahan job nih. Jadi broker, tukang kirim lumpia, dadar bulung, ketan bumbu, ke hotel. Dan itu berlangsung sekian lama. Dan setiap minggu itu, saya bolak balik aja. Dari rumah ke lembang, rumah ke lembang seperti itu. Memang ada perjuangan, kadang-kadang pagi, harus bangun-bangun. Karena itu yang dikirim itu ratusan saudara. Saudara, ini cerita menjadi berkesan buat saya. Kenapa? Karena pada waktu orang itu nanya ke saya, kok lu punya lumpia enggak? Pada waktu itu, usaha saya sedang menurun. Cukup drop saudara. Pekerjaan saya, ketika berhubungan dengan industri, saya sedang drop. Saya mungkin agak pusing pada waktu itu. Dan saya melihat, Tuhan itu begitu sempurna jalan dan caranya bagi saya. Ketika yang pintu yang satu ini, kerannya itu lagi mampet, Tuhan buka keran yang lain. Selama setahun lebih saya bolak-balik Bandung Lembang untuk kirim lumpia dan kawan-kawan. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan bayar listrik, bayar telepon, sekolah anak, biaya hidup sehari-hari. Di mana ini keadaan pada waktu itu, kalau namanya industri bayarnya lama. Tapi kalau ke hotel, bayarnya cepat. Dua minggu cair, dua minggu cair. Jadi duitnya mudah cepat saudara. Saya melihat, wow Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Ketika order industri mulai naik lagi, dan ternyata itu order lumpia dan kawan-kawan menurun saudara. Entah gimana, akhirnya itu hotel tamunya itu mulai berkurang, berkurang, dan akhirnya enggak order lagi. Tetapi ketika ini mulai turun, Tuhan naikkan kembali yang lain. Saya percaya pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan, itu macam-macam beda-beda. Tetapi ingat Tuhan selalu punya cara dan waktu yang tepat untuk memberkati kita. Koin yang ketiga, berkat Tuhan mengalir ketika kita mengerjakan bagian kita. Romat 8 ayat 28, ayat terkenal banget ini. Allah turun bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau angkat yang namanya, ini kalimat turun bekerja saudara. Kata turun disini artinya, ada lebih dari satu pihak yang bekerja. Ketika ibu turun pergi ke pasar, artinya yang pergi ke pasar bukan cuma ibu. Ibu bersama-sama dengan ada pihak lain yang sama-sama ke pasar. Ketika Allah turun bekerja, artinya dia bekerja. Ada bagian Tuhan untuk menyertai, untuk memberkati, tetapi jangan lupa yang ikut bekerja bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah saya dan saudara, itu bagian kita. Bagian kita apa? Aksion. Bagian kita apa? Lakukan sesuatu. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Berusaha dengan segenap hati. Jadi ketika orang Kristen ada pergumulan, memang harus berdoa, itu nomor satu. Harus. Itu wajib. Tidak bisa ditawar. Tapi jangan lupa, dia juga harus bertindak. Dia juga harus melakukan sesuatu, di mana sesuatu tersebut, jangan dialihkan tugasnya ke orang lain. Tapi memang saya yang harus mengambil bagian itu. Kita berdoa dengan iman, yes benar. Tetapi jangan lupa, Yaakobus 2 ayat 26 berkata bahwa, iman itu tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan nyata kita. Saya pakai bahasa yang sehari-hari begini, Kerjakanlah apa yang kamu imani, dan imanilah apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan, dan doakan apa yang kamu kerjakan. Kalau disingkat ini pakai istilah, Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha. Anak-anak yang masih sekolah, berdoa dan belajar. Tidak bisa ketika mau ujian, Tuhan saya mencari yang kau berdoa semalam-alaman, tapi tidak belajar. Tidak bisa. Itu rumus dari mana? Tapi saudara Yaakobus 2 ayat 18 B berkata, Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Ishak disertai oleh Tuhan jelas. Akitab yang catat. Tapi dia bukan hanya berdoa ketika dia tahu dia ada perpulmulan, tapi yang dia lakukan adalah dia mengambil bagiannya, mengerjakan sesuatu, dia action. Ayat 12 dikatakan begini, Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil seratus kali lipat, sebab ia di berkati itu Tuhan. Wow, keren banget. Artinya ketika Tuhan sudah janji disertai, tapi Ishaknya harus melakukan bagiannya, kerja, lakukan sesuatu, menaburlah Ishak. Dan ketika menabur, maka Tuhan memberkati dia. Jadi Tuhan ingin agar saudara bekerja, agar dia dapat bekerja untuk saudara. Jadi begini saudara, ada mungkin sedikit evaluasi, mungkin bagi siapapun juga di antara kita, bahan sebuah perenungan, bahwa begini, saudara sudah berdoa, tapi kok umpama ya, umpama ini ya, usaha saya kok belum selaris yang lain. Usaha saya kok rasanya gak seperti yang lain, cepat maju. Oh yang lain kok gak dipintangkan, tapi tetap bisa eksis ya, bagaimana caranya? Apa rahasianya? Mungkin sebuah bahan perenungan dan masing-masing bisa berbeda-beda, apakah harganya saya terlalu mahal? Ya bisa jadi. Apakah penyajian saya kurang menarik, sehingga orang menjadi lebih tertarik belanja di tempat lain? Atau mungkin saudara yang punya usaha makanan, catering, apakah standar rasa saya berubah-rubah dari waktu ke waktu? Atau mungkin misalnya saya dipersenin, kirim jam 12 ya, oh karena sama teman sendiri, kirim aja jam 2. Nah itu kan artinya bukan sesuatu yang ekselen saudara, bagian kita kita tidak kerjakan dengan baik. Ataupun mungkin saudara misalnya ada penjual barang, saudara menjual barang, dan rasanya barang ini banyak keluar nih, barang banyak keluar secara kasat mata, tapi kok secara profit, secara keuntungan, uang yang masuk itu gak sebanding. Kenapa ya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan keuangan tidak dikelola dengan baik, dan pencatatan keluar masuk barang di gudang itu gak kekontrol dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Keuntungan yang harusnya besar menjadi bocor, sehingga akhirnya keuntungannya gak kerasa. Apalagi kalau dia ada pembukuan, wah itu kan namanya kita gak bisa tahu sebagaimana kemajuan usaha kita. Atau buat saudara mungkin yang misalnya belum dapat jodoh misalnya, sudah berdoa apa? Ya itu harus nomor satu, berdoa karena berkat datang dari doa. Tapi jangan lupa ada bagian kita yang tadi saya bilang, ketika apa? Ya udah buka bergaulah, banyak bergaul, jangan jutek, ayo ikut apa? Ibadah, ikut komsel, atau apa? Lebih menata diri, bukan berarti harus ke salon tiap hari, biaya besar gak mesti juga, yang standar-standar aja. Tapi ya kita harus bisa mau bergaulah keluar, kalau saudara cuma diam berdoa Tuhan kirim jodohku, maka akhirnya mungkin jodohnya cuma cecek saudara, karena yang di rumah cuma cecek saudara. Gitu kan? Ada video yang menarik, tolong media siapkan. Ada video menarik, Coki Sitohang, dia adalah seorang presenter yang cukup terkenal di Indonesia, satu waktu dia sakit, dan dia mengalami stres, dia pikir dia akan kesulitan untuk kembali berkarir, tetapi puji Tuhan, dia merespon dengan benar, dia bisa bangkit, dan akhirnya dia bisa berkarya kembali. Silahkan ditampilkan videonya. Firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam pikiran dan hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, ayat ini langsung bikin gue semangat. Semangatnya gini, Tuhan kalau saya punya cita-cita hanya ingin menjadi orang yang dikenal, maka saya yakin rencana Tuhan buat. Kerjakan bagian kita, biar Tuhan mengerjakan bagiannya, menyertai dan memberkati kita. Poin yang terakhir saudara, berkat Tuhan itu walau dihambat, tetap merambat. Saudara ada tau lagu? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara, berkat Tuhan itu, walaupun orang lain tutup, kalau Tuhan sudah tentukan berkat itu buat kita, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tuhan akan selalu tunjukkan bahwa ini adalah bagianmu. Ketika kita berjuang dan berdoa dalam menghadapi pergumulan, kadang kita mengalami tantangan, kadang kita mengalami hambatan, saudara. Tidak seperti semudah membalikan lapak tangan. Mungkin kita menghadapi orang-orang sulit, orang-orang yang rasanya selalu mengganggu kita. Ataupun juga ada orang-orang yang iri atas pencapaian yang telah kita raih. Tapi percayalah seperti yang tadi saya katakan, kalau berkat itu sudah Tuhan siapkan menjadi bagian kita, walaupun dihambat, maka kita akan tetap bisa merambat naik. Dan itu semuanya alasannya karena, semuanya karena Tuhan. Dalam pendapatan dirinya sebagai orang asing pada waktu itu, pada seorang Ishak, ketika pada waktu itu dia disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah daerah yang namanya Gerar. Dan dalam kejadian 26 ayat 16, disitu dikatakan bahwa Ishak itu berkali-kali didesak, saudara. Ya sempat diusir, termasuk oleh raja orang Filistin. Dan kemudian menetap dia di sebuah lembah yang namanya Gerar, saudara. Tapi setelah pindah pun, disana ketika dia gali sumur bekas papanya Abraham, dan dia menemukan air untuk kehidupannya, dan juga untuk kehidupan ternak-ternaknya, untuk ladangnya, ternyata apa? Ternyata disitu diusir sama warga setempat. Eh, ini bukan punya kamu. Padahal dulu yang bangun itu memang papanya, tapi kan udah ditempatkan sama orang lain, udah kamu, udah gali tuh dia, itu sumur. Udah keluar airnya, udah keluar airnya, tapi sama warga setempat, eh pergi, pergi, pergi. Diusir. Dan itu terjadi tuh berkali-kali, saudara. Dalam hidup kita gesekan itu kadang selalu ada saja. Dan saya mau bilang, bahwa ngotot itu bukan satu-satunya jalan. Ngotot itu bukan satu-satunya jalan keluar, saudara. Ishak tidak putus asa. Kalau dia tidak diperserahkan disitu, yaudah dia cari yang lain, dia terus mengerjakan bagian. Dia usaha lagi, dia cari lagi tempat lain, saudara. Sampai akhirnya satu waktu itu membuahkan hasil. Dalam kejadian 26 ayat 22, ketemulah sumur. Dan akhirnya sumur itu dinamakan Rehobot. Disitu dia mengalami kelegaan, dia mengalami kelonggaran. Dan akhirnya dia bisa hidup lebih lama disana bersama dengan keluarga dan kerabatnya. Bahkan Tuhan lebih beri lagi sesuatu yang bonus dari dia ketika dia gigih. Bahwa ternyata di dekat Rehobot itu, Ishak menemukan sebuah sumur baru. Yang namanya Sheba, yang sebelumnya tidak pernah dia temukan. Dan papanya Abraham pun tidak temukan itu. Ada mata air disana. Dapat berkat lagi. Itu ditulis di ayat 32 dan 33. Dan ada yang menarik, saudara. Sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Ada yang menarik bahwa dari Ishak, ketika dia melewati masa-masa sulit, ketika pada waktu dia diusir, sumur galiannya itu diambil orang, saudara. Hasil kerjanya itu dirampas, direbut sama orang yang mungkin bukan haknya mungkin. Bahkan Raja Abimelek juga mengusir dia. Tapi satu waktu, ketika orang-orang ini melihat, kok Ishak ini orangnya baik. Dia gigih, dia enggak balas yang jahat dengan yang jahat. Lalu sampai akhirnya Raja Abimelek itu sadar, saudara. Raja Abimelek sadar, kok ini anak ini, orang ini disertai Tuhan. Akhirnya Raja Abimelek datang sama si Ishak dan keluarganya, khususnya kepada Ishak. Dan Raja Abimelek ngajak damai, saudara. Dan pada waktu ngajak damai, responnya Ishak adalah dia enggak, ngapain lo, dulu aja usir-usir gue lo. Sekarang main damai-damai, enggak bisa. Sakit bos, hati bos. Mungkin bisa saja, Ishak seperti itu, saudara. Tapi apa yang saudara bisa lihat nanti kalau penasaran bisa baca dalam kejadian 26. Ishak menyambut dengan baik, bahkan Ishak menjamu mereka makan. Dan saya percaya tidak ada dalam pikirannya, makanannya itu dikasih racun cyanida, saudara. Karena dia jengkel sama orang ini. Enggak. Tapi dijamu, disambut, ayo, 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 makan, 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 makan. Disambut dengan penuh sukacita. Kenapa? Ishak orangnya tulus. Dia enggak suka dendam. Enggak ada rasa benci, enggak ada rasa jengkel-jengkel. Dia sangat berbesar hati, saudara. Salah satu pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari seorang Ishak, yang pada waktu itu mungkin halal-lebih halal. Indonesia banget ini. Bermaaf-maafan dengan orang-orang Filistin ini, Raja Gerar ini, saudara. Saudara, lihat. Kalau orang cinta Tuhan, orang cinta damai, enggak suka jahatin orang, enggak suka cari musuh, orang yang besar hati, besar hati, rezekinya lancar musuh pun, bahkan kalau zaman sekarang saingan bisnis pun, bisa jadi hopeng, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bahkan bisa support kita, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan, enggak ada di PPT, bilang begini, jika Tuhan berkenan pada jalan hidup seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Keren banget. Puji Tuhan, hari ini saudara, kita sudah belajar dari kisah hidup seorang Ishak, salah satu tokoh iman, dan kita bisa ambil poin-poin penting, menjadi sebuah prinsip pedoman dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika di tengah persoalan, ketika di tengah pergumulan, kita bisa tetap lihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Dan kita bisa lihat ketika Tuhan menyertai kita, itu membuat kita mampu melewati badai, melewati pergumulan, melewati kesulitan. Dan jangan lupa, selalu ada berkat Tuhan, dibalik setiap persoalan. Yang percaya sama-sama katakan amin, dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih.